Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalah alamin Oke disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Ustaz Abdullah Khairi Kehebatan Imam Syafi'i Daripada Ar-Rahman TV So jom kita tengok videonya Let's go Oh dengan Ustaz Samshul debat Kalau diikuti mazhab kan Mazhab ada berapa? Empat Tak selalu kita duk faham lah Mazhab ni banyak Tapi yang kita duk faham ni Syafi'i Hanbali Maliki Hanafi Tak tak? Kita mazhab Syafi'i Imam Syafi'i ni hebat tak hebat Majlis Aimu Dia akan duduk Tak kira siapa Guru dia ialah Namanya Sufian Uyainah Dia mengaji dengan Tok Guru dia Sufian Uyainah Mengaji duduk-duduk depan Duduk depan Kita mengaji duduk belakang Dalam mana ada tiang lah tu Aku Kan? Allah cari tiang Cari pintu Sebab apa? Senang Nabi tandai Bukan senang Nabi tandai Nak balik cepat Kan? Ni Dia mengaji dengan Tok Guru ni Duduk di depan Bila mengaji di depan ni Sampai Tok Guru dia kata apa? Wahai Syafi'i Aku tak ada ilmu lah nak ajak Semua aku ajak ni Hang tahu dah Sebab Imam Syafi'i ni hebat tak hebat Ada orang hina Imam Syafi'i Imam Syafi'i ni hebat tak hebat Dia lalu tuan-tuan Dia akan tutup ni Palinga Dia lalu dia tutup palinga Sebab apa? Orang tanya kenapa Wahai Imam Syafi'i tutup palinga Dia kata aku lalu di market ke Di mana ke Aku dengar orang berbicara Aku boleh hurai satu persatu Allah Udah dahsyatnya kebintaran dia Dia mengajar kitab ni Dia boleh tutup kitab sebelah Sebab dia tengok sahaja Dia boleh hurai kitab Cara Cara lintas dia Pandang Punya pandainya dia Pintar Dia boleh ingat Hujur tahu dah hafal Quran Imam Syafi'i ni mengaji Sufyan Uyainah kata apa Aku tak ada ala ilmu nak mengajar Tengok Tok Guru dulu Tok Guru dulu ni Tumat tawadaknya Aku tak ada ilmu lah Pergi cari Tok Guru lain Sekarang Tok Guru sekarang ni Ustaz-Ustaz Semua kena mengaji dengan aku Aku saja yang pandai Itu besar Orang lain tak pandai Aku ni PhD Itu yang susah Aku ni Aku semua hadis mutawatir Aku ya Aku Semua aku Itu masalah tuan-tuan Sepatutnya tuan-tuan Kita ni Tawadak lah Ilmu nak darah mana Ilmu kita ni Allah Ilmu ni macam Tinta je Tetap Angkat Kita tu macam Da'wat je Di tengah lautan yang luas Mana ilmu kita Sebab tu kita Sayang dengan Ustaz Samcul Kami boleh duduk sama Tak ada masalah eh Walaupun ada beza sikit Tapi kita okey Tentang sama-sama Tolak angsa Sebab ada yang boleh Kita berbicara Tak ada persatakan kita nak bergaduh Apa masalah bergaduh Sebab ada benda yang baik Kita boleh kongsi Untuk manfaat umum Masalah orang lain Sebab tu tuan-tuan Dia kata apa Allah Pergilah mengaji dengan Tok Guru lain Siapa lagi nak mengaji Wahai Sufian Oh Yainah Wahai Imam Sufian Dia kata kamu mengaji dah dengan Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas ni Anas. Malik bin Anas ni, tuan-tuan, dia mati tahun 156 Hijrah. Dia lahir tahun 83. Ketika dia lahir, tuan-tuan, matilah sahabat Nabi terakhir, namanya Anas bin Malik. Tuan-tuan, Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ni, ketika Nabi Hijrah, tuan-tuan, mak Anas ni bawa jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku tak ada harta, Ya Rasulullah. Aku tak ada rumah, Ya Rasulullah. Aku tak ada apa nak bagi kamu. Tapi aku ada anak lelaki ni. Ambillah jadi maula kamu. Ni dia bagi anak dia. Tuan-tuan, tengok. Dia bagi anak. Nabi pegang dada Anas bin Malik. Nabi baca doa Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah kau bagilah kepada Anas bin Malik ini malan wa waladan. Harta dan anak. Harta dan anak itu tidak lain. Wa barik lahu. Berkat padanya. Alhamdulillah, Anas bin Malik tuan-tuan, dia mati setengah ulamak kata umurnya 250 tahun. Setengah ulamak kata setengah kata 103 tahun. Maksud dia anak dia banyak. Tapi anak dia barik lahu. Semua berkat. Harta dia punya banyak. Semua berkat. Dia di antara perawi hadis selain daripada Abu Hurairah. Anas bin Malik banyak merawi hadis. Hebatnya tuan-tuan. Ni anak bin Malik mati tuan-tuan. Maka lahirlah Malik bin Anas. Imam Malik. Bila lahir Malik bin Anas, dia jadi guru hebat. Imam Syafi'i pergi mengaji. Pergi jumpa Gamlon tolong bawa saya. Gamlon ni kata apa? Gamlon Madinah. Aku tak mampu nak bawa jumpa Anas bin Malik. Kenapa? Aku sanggup bawa Jabal Uhud dekat kamu lagi. Nak bawa Anas bin Malik aku tak sanggup. Ni malu tuan-tuan. Kamu nak pergi sendiri. Lalu Imam Syafi'i pergi. Ketuk pintu. Keluar pembantu. Wahai pembantu Anas bin Malik Malik bin Anas Imam Malik. Aku nak jumpa Imam Malik. Bantu dia kata siapa kamu? Saya Muhammad Idris Al-Syafi'i. Oh Imam Syafi'i. Sekejap. Masuk. Masuk. Wahai Imam Malik bin Anas di luar sana ada Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Dia nak jumpa kamu. Dia nak mengaji. Dia beritahu aku Kitab Al-Muatta. Apa kata Imam Malik bin Anas? Keluar bagitahu Imam Muhammad Idris Al-Syafi'i. Nak mengaji Al-Muatta suruh dia baca dulu. Keluar pembantu ni. Wahai Imam Syafi'i. Imam Malik kata nak mengaji Al-Muatta kena baca dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu dekat Imam Malik Al-Muatta itu di sini. Allah. Macam tuan tuan lah namanya mengaji petang ni. Haram kitab tak bawa. Tengok yang bawa tengok orang. Eh semua dalam ni lah ustaz. Ustaz tak cakap ni saya dah. Hebat daripada Imam Syafi'i ni. Allah. Aduh. Okey. Part akhir betul lah kita ni kalau mengaji tak bawa kitab pun. Allahuakbar. Bawa handphone je. Bawa handphone je. Kena record-record macam tu je. Takkan bawa kitab macam tu. Ya Allah. Ya Karim. Astaghfirullah Azim. Apalah kita ni. Lebih hebat ke daripada Imam Syafi'i ya? Allahuakbar. Oke guys. Dan itulah tadi ya. Ustaz Abdullah Khairi. Kehebatan Imam Syafi'i. Yang mana kita ketahui bahwasannya kehebatan. Kecerdasan daripada Imam Syafi'i. Masya Allah. Itulah Imam Madhab kita. Ya sebagian daripada Indonesia dan Malaysia itu menggunakan daripada Madhab Imam Syafi'i. Ada juga Madhab-Madhab yang lain tapi lebih kepada apa ya keseluruhan ya hampir rata-rata itu menggunakan Madhab Imam Syafi'i. Allahuakbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang tekun dalam menjalani apa yang disunahkan oleh Rasulullah S.A.W. Apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. Dan kita termasuk orang-orang yang diberi ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dalam hidup dan kita juga dijadikan orang yang penuh dengan keberkahan dalam kehidupan kita dan juga anak-anak kita InsyaAllah kita berdoa kepada Allah S.W.T. yang bertawasul kepada Nabi Muhammad S.A.W. juga meminta kepada Allah agar termasuk kita itu orang-orang yang cinta kepada Rasulullah cinta kepada Allah S.W.T. dan juga senantiasa dekat dengan Allah S.W.T. dan itu yang akan membuat kita bahagia di dunia akhir InsyaAllah Oke guys mungkin itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah request di Instagram dan lain sebagainya di kolom komentar nah mungkin itu saja semoga bermanfaat untuk kita semua apabila ada salah kata mohon dimaafkan tetap cintai kedua orang tua kita dan doakan mereka agar supaya kita bisa berjumpa kelahan di surganya Allah S.W.T. dan apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah S.W.T dosa kepada kedua orang tua kita minta maaflah karena dengan minta maaf orang tua kita akan semakin sayang kepada kita dan InsyaAllah orang tua kita pasti akan mengampuni kita kalau kita memang betul-betul dan bersungguh-sungguh karena murka Allah S.W.T disebabkan murkanya kedua orang tua kita jadi kalau orang tua kita ridha kepada kita Allah akan ridha juga kepada kita terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.